Terdakwa kurir narkoba jenis sabu seberat 21 kg jaringan internasional Freddy Pratama Fajares Kianto melalui penasihat hukum dia akan mengajukan pembelaan atau pleidoy. Adapun pleidoy kurir narkoba jenis sabu atas tuntutan jaksa akan dilangsungkan pada selasa 31 Oktober 2023 mendatang. Pernasihat hukum Fajares Kianto Adi Widya Hunan Dika mengatakan pihak yang mengajukan pleidoy lantaran menilai tuntutan jaksa terlalu berat untuk layannya tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya saat ini kita telah tersambung bersama Rekan Huri Agusto, wartawan Tribun Lampung yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Huri Agusto silakan laporan Anda Rekan. Baik, terima kasih Rekan Justina. Tribuners dapat kami laporkan bahwa pengadilan negeri Tanjung Karang baru saja menggelar sidang dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba. Yakni tepatnya kurir 21 kg sabu jaringan internasional atau jaringan dari Freddy Pratama. Wadapun sidang itu sendiri berlangsung di pengadilan negeri Tanjung Karang tepat pada Selasa 24 Oktober kemarin. Dimana dalam sidang tersebut terdakwa atas nama Fajar Restianto dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman seumur hidup. Ada pun tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan primer yakni pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dimana Fajar Restianto dinyatakan bersalah telah melakukan aktivitas peredaran gelap narkoba yang melintasi Lampung menuju ke Jakarta. Dan atas tuntutan tersebut jaksa menilai hal yang memberatkan tuntutannya yakni lantaran terdakwa Fajar Restianto tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberatasan korupsi. Sementara hal yang meringankan lantaran terdakwa Fajar Restianto berperilaku sopan saat persidangan serta dia belum pernah dihukum sebelumnya. Dan atas tuntutan tersebut Fajar Restianto melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya banding. Dan atas hal tersebut bandingnya ada pun upaya banding tersebut disebutkan oleh upaya pledoi maksud kami. Lantaran penasihat hukum daripada Fajar Restianto menyatakan bahwa tuntutan daripada jaksa dinilai terlalu berat untuk kliennya lantaran kliennya hanya dianggap sebagai korban dan dimanfaatkan oleh jaringan kredi pertama sehingga seharusnya penasihat hukumnya menilai tuntutan dari jaksa lebih ringan daripada seumur hidup. Demikian Rekan Yustina yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertukas kembali.